Hey guys, welcome back to my channel Di video kali ini aku bakalan bikin Shopee haul sportwear lagi Lebih tepatnya short pants ataupun biker pants Karena udah banyak banget juga yang minta Dan aku tau sekarang lagi super hits banget biker pants Dan aku cari-cari banyak banget biker pants yang murah-murah di Shopee Dan juga ada yang dari sisa ekspor juga Pokoknya buat kalian yang lagi cari-cari untuk sportwear Terutama short pants, wajib banget tonton video ini Tapi kalo kalian lagi cari-cari legging sport Bisa nonton video aku di description box Aku bakalan cantumin nanti Karena aku udah ada banyak banget dari tahun lalu Mulai dari sport bra, sport legging Pokoknya kalian wajib nonton, cek aja di description box Kita masuk ke all lotion yang pertama Aku beli dari Ed Pelly Underwear Disini aku beli ada 2 short pants yang bagus-bagus banget Dan harganya cuma Rp21.000 Ini dia short pants yang pertama Ini aku gak bisa bilang biker pants Karena itu super pendek Jadi dibilangnya short pants aja Bisa dipake buat workout Karena emang tujuannya sebagai celana workout Ataupun kalo kalian suka pake dress Ini bisa dijadiin daleman dress Tapi lebih cocok untuk dijadiin celana olahraga Olahraga di rumah gitu loh Karena bener-bener pendek banget Dan bahannya enak buat dijadiin dipake buat olahraga Kena keringet gitu enak banget Tapi bedanya kalo untuk yang ini Dia bahannya tuh bener-bener lemes kayak kaos Jadi kalo misalnya kalian kayak beraktifitas olahraga Dia bakalan naik-naik sendiri Kayak seakan-akan ini celana rumah gitu Cuman sebenernya bisa sih Jadi dia misalnya gym Celana workout gitu loh Cuman kalo celana gym Kayaknya terlalu pendek banget deh Untuk dipake ke gym luar Karena bener-bener super pendek Kalo misalnya kalian udah kayak lari-lari Dia bakalan naik ke atas ini kainnya Gak cuman beli yang warna pink Aku beli warna hitamnya juga Karena dia tuh punya 3 warna Pink, hijau, sama hitam Dan hitamnya itu bener-bener kayak cakep gitu loh Kalo kalian pake bakalan keliatan kayak celana sportwear mahal Padahal harga cuma Rp21.000 aja Nih ini sama sih karitnya enak Nah cuman yang bikin tricky adalah Awal-awal kalo yang murah-murah kayak gini kalian beli Pasti bakalan bagus banget Sturdy gitu ya Tapi kalo misalnya udah dicuci Itu pasti karitnya lama-lama bakalan melar Karena itu juga terjadi dengan bra-bra ko Yang aku beli di Shopee dengan harga murah Aku pertama kali nyampe barangnya kayak Wah bagus, murah nih Kayak good deal banget Tapi setelah aku pake berkali-kali Dan aku cuci-cuci-cuci gitu ya Karitnya tuh jadi melar gitu loh Jadi kayak keluar-keluar gitu deh Karena itu murah Nah makanya ini mungkin juga berlaku dengan si celananya Karena aku baru pernah pake sekali Jadi kalo misalnya dipake berkali-kali Kemungkinan ini karitnya jadi melar Dan gak sekencang itu lagi untuk mengikat perut Padahal ini enak banget sih Untuk kayak di bagian perut gitu loh Jadi kayak ditahan gitu loh Jadi makin slim Untuk bahannya juga sama persis Halus, lembut, dan kayak kaos gitu Biasa tuh di lentur Cuman kalo warna hitam kan Dia gak terlalu keliatan ya Kalo nyeplak-nyeplak banget Tapi tetep harus pake panties yang simus ya Ini dia nih setelah aku pake Bener-bener pendek banget Ini aja aku belum beraktifitas udah pendek Tapi kalo misalnya aku tambah buat jalan-jalan Ini makin pendek lagi Karena dia tuh kainnya makin ke atas-makin ke atas-makin ke atas Apalagi kalo kalian squat Itu bakalan naik semua kainnya Jadi kayak kalian cuma pake CD aja Makanya aku bilang ini cocoknya untuk di rumah Karena emang vulgar sih Dan dia gak semenahan itu kainnya Cuman ini emang murah banget Kalian bisa pake telana ini sebagai option Buat telana di rumah Buat tidur Ataupun bisa untuk daleman pake dress Karena ini model celannya tuh kayak halus lembut gitu loh Di kulit Jadi enak banget Dan super elastis So far untuk seharga Rp21.000 worth it sih Karena warnanya juga cantik-cantik banget Dan dia tuh bahannya bener-bener halus Tapi ya wish me luck aja Semoga si celananya ini tuh gak gampang melur karetnya Karena kalo misalnya dia udah melur pasti udah jelek banget Kalo misalnya dipake Kayak bakalan keliatan keluar-keluar gitu karetnya Kita masuk ke launchroom yang kedua Aku beli dari Ad Outfit 1899 Official Shop Ini aku beli celana yang masih sama persis Kayak yang pertama tadi Cuman versi lebih panjangnya Kalo ini masih bisa dibilang biker pants Karena emang panjang Dan bisa dipake untuk bersepeda Soalnya panjang Dan ini keliatannya masih sopan Nah untuk celana ini aku pilih warna hijaunya Dan ternyata warna hijaunya tuh lebih ke pine green Kayak gini Dan aku pilih size SM Karena ya ML-nya habis Jadi ini depend sih Kalian tuh mau SM ataupun ML Karena size-nya tuh gak beda jauh Dan ini sama-sama melar gitu loh Pas udah dipake di badan Kalo misalnya pake yang ini Bahannya sama persis kayak yang pertama Cuman karena dia modelnya panjang Jadi kalo misalnya kalian squat Kalian olahraga Dia tuh lebih gak gampang naik ke atas Karena kayak ketahan gitu loh sama bahannya Overall ini oke banget Untuk biker pants Aku beli di harga Rp 58.000 Dia juga ada dua warna Yang pink sama hitam tadi Tapi aku belinya satu aja Karena aku pengen ngecek dulu nih Ini bener-bener bagus apa enggak Tapi ternyata so far so good Dan ini bahkan aku merasain Lebih bagus daripada yang pertama tadi Yang celana pendek Ini dia setelah aku pake Biker pantsnya Dan ternyata size SM-nya tuh lumayan Kekecilan sedikit di badan Apalagi karena paha aku tuh Bisa dibilang lebih besar Dibandingkan size seharusnya pinggang aku Jadi kalo misalnya aku pake biker pants kayak gini Bakalan ada lemak-lemak yang berlebih Dan menonjol yang terlihat Gak kayak orang-orang yang pake biker pants tuh kayak slim banget Gak Kalo aku pasti gak bisa kayak gitu Karena di bagian pinggangnya yang pas Tapi di bagian pahanya pasti rada kekecilan Tapi kalo misalnya aku pake biker pants yang gak kekecilan Kayak gak ada kulit yang menjendul kayak gini Pasti di bagian pinggang aku kebesaran Jadi yaudah gak apa-apa Kita lanjut ke olah shop yang ketiga Aku beli dari Add Something Intimate Dan disini aku beli yang model sisa ekspor Aku bener-bener cinta banget Karena harganya murah tapi kualitasnya sebagus itu Karena dia juga sisa ekspor Karena dia tuh brand-brand dari mall gitu loh guys Yang pertama ini ada short pantsnya dari Forever 21 Aku beli size S Dan ini bahannya bener-bener bagus Kayak sport legging Tapi versi jangan pendeknya Ini juga pendek banget Cuma bedanya karena dia bahannya kokoh Jadi kalo misalnya dipake buat workout Dia gak bakal naik-naik lagi Karena emang udah sekokoh itu bahannya Aduh enak banget Aku jadi gak sabar buat workout Saking enaknya ini si Celana Bener-bener halus lembut gitu loh Di bagian belakang dia ada Like Forever 21 Di bagian dalamnya polosan sih Dan ini di bagian bingung aku suka Bener-bener kenceng gitu Aku udah yakin banget Kalo kayak model legging Forever 21 Dan lain-lainnya yang sisa ekspor Itu aku udah sering beli Dari tahun-tahun lalu Sampai sekarang pun udah dicuci berkali-kali Masih bagus Karena emang bener-bener Kart-nya tuh bagus Kart untuk sport legging gitu loh Makanya aku saranin kalian Kalo pengen beli sport legging Beli yang ada mereknya Jangannya asal murah-murah aja di Shopee Karena aku udah kayak berpengalaman Beli yang murah-murah Tapi pas udah dicuci berkali-kali Dia karena tuh bakalan kendor Dan jadi kayak wrinkle gitu loh Dan kalo misalnya kalian pake tuh Udah gak begitu ketat lagi di badan Dan gak ngenakin deh Kayak kayak gak ada kedororan-kedororan gitu Jadi aku sangat-sangat saranin kalian Untuk beli sport wear yang bermerek dan bagus Terutama yang bisa aku Saranin adalah sisa ekspor Biasanya yang banyak itu merek Forever 21 Sama ada gotex Dua merek itu banyak banget Yang sisa ekspor Kalian bisa cek aja di video aku di description box Untuk bahan yang si Forever 21 ini Lebih ke katun Dan gak kayak glossy-glossy legging pada umumnya Bahannya bener-bener menyerap keringat Tebel tapi gak bikin panas Bener-bener adem banget Dipake buat tidur juga enak banget Bukan yang kayak bener-bener celana olahraga gitu loh Ini dia guys Setelah aku pake Cakep banget kan celananya Dia emang pendek sih Makanya aku bakalan pake ini untuk workout di rumah aja Gila sebagus ini Dan harganya cuma Rp75.000 Aku pilih size S Buat kalian yang size-nya sama kayak aku Rp27.28 Size S aja muat Jadi buat temen-temen yang size-nya lebih besar ada itu Bisa ML, XL Pokoknya ini sizing-nya bener-bener akurat Dan kayak memeluk badan kita dengan erat gitu Enak banget buat dijadikan celana workout Dan yang aku suka Dia bahannya tuh bener-bener halus di kulit gitu Rasanya beda aja gitu sama leji-leji yang pernah aku punya Karena ini bahannya kayak lebih kekatun Dan lebih berbulu gitu Jadi super halus di badan Terus entah perasaan aku doang atau enggak Ini bikin keliatan jadi lebih slim gak sih Pake short pass ini Entah dari pinggangnya yang dia lebih kenceng gitu Karetnya atau dari bagian ilusi cuttingan celananya Aku enggak ngerti Tapi kalau kalian pengen pake celana ini sebagai Celana pendek buat jalan-jalan juga bisa Kayak atasannya pake oversize shirt Lanjut ke barang kedua Ini ada biker pants dari Aeropostyle Ini udah terkenal banget brandnya Dan udah cukup banyak yang jual sisa ekspor di Shopee Nah ini aku ambil size S Warna cantik banget kan tuh Warna kayak mau pink Ungu bersatu menjadi satu gitu Dan cantik banget Bahannya tuh lebih ke bahan lejin pada umumnya Yang kayak licin-licin gitu Makanya kenapa aku bilang yang Forever 21 tadi tuh beda Karena itu kayak lebih kayak ada bulu-bulunya gitu loh Halusnya tuh beda Ini juga enak sih Dan lebih keliatan celana olahraga Di bagian samping ada slot untuk taruh barang-barang penting HP juga bisa masuk Ini bener-bener enak juga dipakenya Aku udah pake dan bener-bener memeluk badan kita dengan erat Karena emang bahannya berkualitas Karatnya tuh kenceng banget Dan ini adalah salah satu biker pants yang kayak ada di mall-mall Tapi harganya lebih murah Aku beli Rp 129.000 aja di Shopee Kalo kalian cari-cari di mall pasti udah lebih dari Rp 200.000an Untuk kayak biker pants kayak gini doang Sayang banget Makanya aku super rekomen kalo kalian pengen cari-cari sportwear Di Shopee tuh ada banyak banget yang sisa ekspor Dan banyak banget juga yang bagus Jadi kalian harus nontonin video aku Jangan sampe kalian ketinggalan Ini detailnya Semuanya rapi Dan gak ada reject sedikit pun Brandnya juga asli Kelihatan banget dari bahan dan jahitannya Apalagi warnanya dong Jaren banget sekarang ada biker pants yang warnanya mau kayak gini yang super cantik Ini dia setelah aku pake Seperti biker pants pada umumnya Pasti Pasti banget pahaku bakalan terlihat terlalu besar Dan akan ada lemak yang menonjol Buat temen-temen yang kayak gitu juga Gak usah insecure ya Karena semua orang pasti kayak gitu gitu loh Walaupun ada beberapa paha yang emang udah slim Jadi kalo misalnya pake biker pants gak bakal ada yang menjen dulu kayak gini Cuman aku tuh pasti banget kalo pake biker pants ada yang menjen dulu Karena pahaku lebih besar daripada ukuran pinggang Ini warnanya cantik banget Mau kalian pake oversized shirt diatasnya buat jalan-jalan juga oke Karena bahannya juga bagus dan bisa taro banyak barang di kanan-kiri Kayak gini bisa taro hape, taro duit, taro dompet Pokoknya semuanya bisa masuk dan harinya juga murah Kita masuk ke relationship yang keempat Ini yang terakhir dari Thai Shop Disini aku beli satu biker pants dari Forever 21 Warnanya army Nah cuman pas aku beli sini stoknya salah satu ya guys Aku gak tau nanti dia restock lagi apa enggak Cuman ini salah satu yang aku suka juga Karena dia model tuh kayak old look gitu Kayak warna army-nya rada buluk-buluk gitu loh Bukan army yang bener-bener army jreng gitu Jadi kalo kalian liat ini kayak buluk-buluk Itu emang modelnya Bukan karena dia sisa ekspor Terus ini bagian belakang ada tag-nya Terus ada masih ada ini tulisannya juga tuh High rise biker shorts Aku suka banget pake biker pants yang kayak gini Yang super high waisted Karena bikin keliatan jadi lebih slim Tapi tetep aja di bagian paku bakal ada menonjol Maupun pake biker pants apapun Jadi ya itu udah konsekuensi paha besar Untuk bahannya nih Bahan Forever 21 gak pernah mengecewakan Aku udah punya banyak banget Laging dari Forever 21 Laging sport Jadi kalo kalian yang pengen beli juga Yang sisa ekspor Aku super recommend Forever 21 sama Gothex Karena durunya bagus dan harganya juga banyak banget Yang dijual murah Cuman kalian harus liat juga ya reviewnya Jangan sampe yang murah banget Kayak dibawah 50 ribu Karena jarang banget sih ada yang jual dibawah 50 ribu ya Aku beli ini harganya lebih murah Bahkan dari yang Aeropostyle Cuman 65 ribu aja Ini dia setelah aku pake warna hijau Warminya bener-bener cantik kan dan gak mainstream gitu Aku suka modelnya Dia bahannya juga halus-halus Bukan kayak yang Aeropostyle Yang licin-licin Tuh Cakep banget ya Ini bener-bener mengikat di badan kalian Dan ini salah satu penemuan terbaik aku juga Karena harganya murah banget Bahkan lebih murah dari yang Forever 21 sebelumnya Padahal ini lebih panjang Kalo kalian suka Langsung cek aja ke description box Siapa tau Warnanya ada lagi Dan mungkin sizingnya juga ada lagi Karena aku juga gak bisa prediksi Cuman aku bisa bilang Biker pants dari sisa ekspor Bagus banget Jadi kalian gak usah ragu untuk beli So guys Gitu dulu untuk video haul aku kali ini Aku harap kalian suka Kalo kalian suka Jangan lupa buat like Comment di bawah Kira-kira aku harus bikin video apa lagi Dan jangan lupa juga Untuk subscribe aku di bawah sini Supaya aku makin semangat Bikin video setiap minggunya See you guys next time Bye 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 Terima kasih telah menonton!